Di nomor satu aja, sekitian, dan nama. Baik, baik. Ya, 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 ya. Yang kuasainya. Oke, ya, 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 ya. Nomor nabian, 858, dengan nomor perkaan 8030 PDPP. Silahkan masuk ke ruang sidang 4. Oh, ya. Hey, why, 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 why? woi Bapaknya gimana kak Paula ? Kak Paula sehat Kawaknya siap sama sigarnya kak Paula ? Pakai dek baku Bapak, Bapak, Bapak Bapak, Bapak, Bapak Bapak, Bapak, Bapak Mula, yang ini lukas dulu Pohon-pohon, pohon selamat menikmati eh buka dulu buka dulu nomor antrian B16 dengan nomor 3179 PDTJ silahkan masuk ke luar sidang ini gak bisa di ini gak bisa di di bagian 2 menit ini gak bisa di selamat menikmati terima kasih 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 dan advokat ya wajib belum sehingga pembayarannya murah oleh karena itu saya minta perkenaan saudara pembuka perisipan dan merubah perisipan untuk kata-kata disaksikan ini bagian bagian semua perkara ini nomor satu aja ini nomor satu aja diak dan anam diak 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 selanjutnya oleh karena orang tidak hadir maka ini mesti harus mediasi mediasi itu semua perkara boleh memilih ada daftar media disini dari kelahiran hakim ini tidak berbayar tapi waktu itu biasa perlu kelahiran hakim residen diak yang non-hakim dari luar pengadilan ada disini bisa dipilih terserah saja yang mana nanti kita tunjukkan dengan pilih masing-masing diak bapak yang mau hakim maka bukan hakim kalau hakim penjelasan cukup ya ada mau ditanyakan cukup ya jadi ini kan ditambung hanya informasinya mediatornya seolah-olah jadi diurah-olah seolah-olah bisa mediator ada di sisi kiri kita untuk mediasi kira-kira minta waktu untuk termen pertama minta berapa lama waktunya rentang waktu memediasikan mulai hari ini dan beberapa hari ini ini PGS itu maksimal kan satu bulan ini mudah-mudahan apa yang dibahas oleh mereka ini saya bisa berarti saya bisa berarti biar mereka yang berbicara mereka yang membahas tak miliknya mau untuk berakang sejumnya ya ya apa kasih artisnya saja ya yang putuskan sendiri kalau diaturkan hanya di fasilitas saudara pengurut tidak berapa tidak berapa sudah kejadian maksimal nanti diselain prosesnya sampai berjalan tidak kan saya mau tumpukan sidang berikut satu bulan satu bulan kalau mau minta sebentar aja boleh juga ya seminggu ya itu tapi boleh terpanjang misalnya kalau ada dikasih kan gini sebenarnya bukan supaya faham walaupun proses secara yang jalan terus banyak hal yang bisa disempegasi dalam perspektif berhasil sebagian jadi walaupun percaya itu kalau harus terbukti tidak sebagian semuanya semuanya tapi kalau berarti yang lain tidak boleh disempegasi boleh dan itu kami berhasil juga karena itu bagus kalau hal-hal lainnya itu disempegasi tidak lagi boleh dibanding tidak lagi boleh dikasih putus disitu kalau nanti putusan akhirnya berkebutan hukum tetap tapi kalau putusan pokok misalnya tidak jadi ya juga itu sebenarnya sesong tetapi kalau seandainya disempegasi dan putusan katakanlah putusan bergerak itu definitif berkebutan hukum tetap maka hal-hal yang disempegasi itu tidak boleh dibanding tidak bagus kalau besar saya kira cukup hanya itu ada tempatnya tidak ada silahkan saya kira itu terima kasih waktunya karena tidak apa-apa seminggu ya tembukan ditanya seminggu bisa karena jadi kita benar kan seminggu ya setahun ini silahkan masuk ke luar tidak 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 jadi begini saudara terutama hal yang prinsipal yang saya jelaskan bahwa kalau seandainya hal-hal yang disempegasi berkaitan dengan perkaitan dengan perogahan dalam perkeminan dengan akarses dan seterusnya selain bergerak itu menjadi final dalam kesempatan kalau jadi bergerak karena ini mengekores menempel ke substansi kesempatan kalau putusannya itu tidak jadi cerit ini dengan sedikit tidak berlaku tapi kalau pada akhirnya nanti harus bercerit maka kesepakatan maka itu berlaku begitu makanya bagus kalau ada kesepakatan jadi tidak ada lagi bergeser dari situ bagus dan ini keadilan tertinggi kita tidak lagi mengikuti pasang-pasang mengikuti kehendak Bapak dan Ibu berdua jadi tidak lagi diikuti oleh norma-norma tetap dalam arti selama tidak mengalami penyakit keberuntungan dan kalau hanya untuk eksporan enak jadi tentang anak tentang nafkah tentang apa segalanya karena ini bisa juga dikembangkan walaupun mungkin tidak masuk adanya didampingi para kuasa juga bisa mengembangkannya sendiri kalau seandainya tidak ada kesempatan tapi kalau ada kesepakatan itu final disitu dan walaupun mintanya seminggu itu boleh ditunda beberapa kali untuk memastikan kalau ada hal yang perlu disepakati begitu jadi bagus dan setiap hari bisa mediasi kalau sudah ini kalau sudah disepakati untuk merumuskan itu setiap hari bisa komputasi dengan mediasi kalau dibuka waktu bisa dibanding lagi selanjutnya tentu saudara berisipat atau berhadir dikuali nanti ada ikram selanjutnya itu biasanya langsung mulai selanjutnya dikram tapi nanti setelah hal-hal yang simpan disepakati sehingga ke depan kita berikan ke apa ada lagi selanjutnya cukup kan berarti kita tunda sepekan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dan seandainya sepekan itu nanti dirasa tidak cukup dan untuk waktu dilanjut maka semua pihak boleh mengajukan perpanjangan waktu mediasi untuk termen pertama saja waktu kita kasih waktu satu pekan yaitu sidang berikutnya kita laksanakan di tanggal 30 jadinya 30 Agustus Oktober Oktober 30 Oktober 2004 nah kalau mediasi itu kan memang para presiden mengadilkan prinsipan kalau sidang-sidang selanjutnya ini kan dilakukan sesetara elektronik jadi bakat dan pokok kita kan datang ke sini cuma ngirim oh iya berarti kita harus setelah ini ada laporan mediasi nanti nanti kot kalian datang kita tetap sepanjang jalan ya baik baik untuk konti kan lonceng notifikasinya